Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi untuk memiliki bersama atau mutual holdings yang saya bahas hari ini adalah menggunakan metode ekuitas dalam hinsinan laporan konsolidasi sedikit perbedaan dengan yang ada di modul tapi dua-duanya sama saja hasilnya jadi kita pakai yang ada di bukunya BIMS edisi 13 terlebih dahulu tipe-tipe mutual holding yang pertama adalah parent mutually owned kemudian connecting affiliates mutually owned dan ada juga subsidiary mutually owned disini parent mutually owned disini adalah apabila subsidiary juga memiliki kepemilikan di parent sedangkan connecting affiliate disini yang memiliki kepemilikan bersama adalah antara anak-anaknya kadang juga bentuknya bentuknya juga bisa seperti ini ini S1 ini S2 jadi BIMS memiliki S1 dan S1 memiliki S2 S2 juga memiliki S1 ini kita sebut dengan subsidiary mutually held disini subsidiary mutually held pendekatan yang ada di mutual holding ada dua yang pertama adalah treasury stock approach dan kemudian adalah konvensional approach jika pemilikan saham itu dimiliki oleh subsidiary maka kita bisa menggunakan treasury stock atau konvensional sedangkan kalau misalnya yang saling memiliki adalah anak-anaknya maka hanya boleh menggunakan konvensional approach jadi nanti di hati-hati kalau misalnya ada kasus seperti yang parent mutually owned disini maka boleh menggunakan treasury atau menggunakan konvensional sehingga kalau yang connecting affiliates atau yang subsidiary mutually held hanya boleh menggunakan konvensional approach terus treasury stock method dia memperlakukan saham anak ke bapak itu sebagai treasury stock artinya bahwa saham yang berdar itu dibeli kembali karena kan kita tahu bahwa untuk laporan konsolidasi P dan S itu satu entitas jadi kalau misalnya P menerbitkan saham kemudian S membeli itu seperti seolah-olah pembelian saham yang sudah berdar atau repurchase stock repurchase atau disini diperlakukan sebagai treasury stock akibat dari treasury stock disini yang pasti adalah outstanding sharesnya dari P itu akan semakin berkulang dengan kalau konvensional metode disini ini menggunakan persamaan akuntan eh persamaan matematika jadi nanti silakan anda bisa menggunakan persamaan akuntan persamaan matematika menggunakan substitusi dia memperlakukan kalau konvensional itu adalah stock yang beredar dari P itu akan dihapuskan dengan pembelian dari anak Kalau yang tracer itu hanya dibeli kembali, kapan-kapan masih bisa dipedarkan lagi Kalau konvensional itu dianggap dia akan permanent deleted atau permanent retired disini Akibatnya memang sama, standing stocknya juga akan berkurang Disini akan menggunakan tadi persamaan-persamaan matematika Kalau kita menggunakan tracer stock method, maka nanti kita mengakui tracer stock pada biaya pembelian saham oleh anaknya Ini akan mengurangi investment in subsidiary Sehingga kalau konvensional method, maka nanti disini sama juga akan mengurangi investment in subsidiary Jadi bedanya kalau tracer stock nanti akan muncul di laporan konsolidasi ada akun tracer stock Kalau disini sama sekali tidak ada akun tracer stock Perbandingannya, dua-duanya akan mengurangi income from subsidiary Kemudian equity-nya juga akan berkurang Dua-duanya juga akan mengurangi ekuitas dan mengurangi income from S-nya Kita lihat contohnya seperti ini P memiliki S diperoleh 90% Diperoleh pada saat fair value-nya itu sama dengan cost Jadi ada goodwill Kemudian S juga membeli 10% saham P Investment in sun-nya adalah 270 atau investment in S-nya 270 Kemudian selama 2016 Selama 2016 Spread income-nya P adalah 60 dan S adalah 40 Dividendnya 30 dan 20 Kalau kita melihat transaksi disini, maka ini laparan mutual lihat disini Maka nanti dividend income yang diperoleh oleh S itu akan menjadi tambahan income di S Jadi kalau kita lihat disini Ini yang ada di spread income-nya Kemudian S akan merulai dividend income Berarti totalnya dividend yang akan dibagi ke P itu sebesar 43 Jadi disini 90% dikalikan 43 ketemu 38,7 Controlling interest akan mendapatkan 95,7 totalnya Atau consolidated income-nya yaitu 60 spread income ditambah dengan 38,7 Namun sebenarnya Namun sebenarnya Income from S-nya itu bukan 38,7 Kenapa? Karena dikembangkan lagi sebesar 3 sebagai dividend income di S Maka income from S-nya itu sebesar 35,7 On contract interest-nya disini berarti 10% dikalikan dengan 43 Di sini ya, 43 Di bukunya P Di bukunya P Akan nyata cash pada investment in S-18 Ini dividend dari S-20 Ini berarti 90% dikalikan dengan 20 Kemudian investment in S pada income from S 38,7 tadi sebesar 43 dikalikan 0,9 Kemudian ada income from S pada dividend Karena kita membayar dividend ke KS Disini akan mengurangi income from S sebesar 3 Jadi totalnya kan tadi 35,7 disini Cara yang lain Cara yang lain ini sebenarnya juga bisa dicatat Yang 3 disini Kita bisa menjurnal dividend income from S pada cash sebesar 30 Kita lihat disini P membayar 30 Berarti disini jurnalnya adalah 30 Baikkan bayar 30 Kemudian yang dibayarkan ke selain dari S27 Ini yang dibayarkan oleh S akan mengurangi income from S-nya Sehingga disini jurnal eliminasinya Jurnal eliminasi Income from S 35,7 Kemudian dividendnya 18 Investment in S-nya 17,7 Kalau kita melihat dari Kenyataannya ini sebenarnya Ada satu pendekatan lagi Yaitu pada saat di bukunya S Sekarang saya melihatnya di bukunya S Ini kan di bukunya P ini Sekarang kita lihat di bukunya S Pada saat dia dapat Dividend dari P Akan nyatet Cash pada Dividend income Maka Dividend income disini Ini kan juga Harusnya kita munculkan disini Saya gak apa-apa nanti Ngerjain pakai ini Atau juga Nanti disini Bisa Ditulis Ini kan tadi sebesar 3 ya Jurnal eliminasi yang ini Ini bisa diganti dengan Income from S Kemudian ada dividend income Karena kita harus menghapus dividend income di bukunya S Dividend income Kemudian ada investment In S Ada dividend Income promise nya adalah 35,7 ya Kemudian dividend income nya disini Adalah 3 Disini 3 Kemudian investment in S nya Investment in S nya Bukan 17,7 tapi 20,7 Karena dividend yang Diterima Diterima Ada disini Dia menerima dividend Sebesar 18 Kita total 38,7 Disini juga 38,7 Jadi ini juga boleh Ini juga Boleh Jadi sama saja ya Anda boleh pakai ini atau boleh pakai yang ini Kalau yang ini kita konsisten Dengan mengeliminasi bukunya P dan S Karena di bukunya S akan mencatat Case pada dividend income 3 Kalau kita menggunakan yang ini Maka Dividend income nya tidak kelihatan Tapi kalau misalnya kita menggunakan Disini Bahwa dividend income nya itu akan mengurang income from S Maka kita boleh pakai Jurnal eliminasi yang ini Silahkan Sekarang bagaimana kalau misalnya Misalnya disini Kita gunakan metode Konvensional Kita lihat disini Untuk contoh yang kedua Ini contoh yang kedua P memiliki 90% Dari S Yang diperoleh pada fair value Equal pada cost nya Tidak ada good will Kemudian S Mendapatkan 10% Dari part Jadi disini P S 90% Dan S memiliki P 10% Pada awal 2016 Investment in aselah 226154 Investment in PUM nya 70.000 NC interest nya 33,84 Dan San total stockholder equity Adalah 300 Selama 2016 P memperoleh spread income nya 60 dan S 40.000 DVD nya 30.000 Kemudian S 20.000 Sekarang kita gunakan Konvensional Method Kita lihat equation nya Bahwa P Ini equation P Kenapa P disini Income nya P Total nya Sebenarnya sebesar 60.000 Ini spread income nya 60.000 Ditambah 0,9 Dari Dapat dari S Oke ini persamaan Tambahnya 0,9 Sedangkan S Mendapatkan 40.000 Ditambah 0,10% Dari Dari P Kemudian Dari 2 persamaan Disini Dari 2 persamaan Kita nanti Selesaikan Sehingga nanti Akan ketemu P nya Adalah 154.95 Dan S nya 50.50 Kita lihat Kita lihat disini CI disini Adalah Consolidated income Consolidated income nya Adalah Sebesar 0,9 P 0,9 P Paham ya Karena kan S S kan dimiliki 90% Oleh P Dan 10% Oleh NCI Sehingga disini NCI nya Adalah 0,1 Consolidated income Share nya Adalah 0,9 P Kemudian Hasilnya Akan Sebesar 94 Dan 50 45 NCI Share disini NCA Expand Ini NCA Expand CI Share disini Adalah CI Share disini Adalah Consolidated Income Kalau ditanya Berapa Income promise nya Income promise nya Maka Consolidated income Dikurangi Spare added income P Itu sebesar 94 945 Dikurangi 60 10.000 Berarti Income promise nya 34 945 Atau Anda juga Bisa Mencari Income promise nya Itu sebesar 0,9 S Dikurangi 0,1 S Kita lihat Persamaan Disini Kita lihat Disini ya P Dia punya 60% Kemudian Dapat Alokasi Dari S 0,9 S Maka Ini jadi 60.000 Tambah 0,9 S Kemudian disini 40.000 Tambah 0,1 P Consolidated Income nya Consolidated Income nya Ini kan P Ini P P Berarti P Dikurangi 0,1 P Ketemu 0,9 P Dan NC Nya Kita lihat Disini Ini S S Dikurangi 0,9 S Berarti Ada 0,1 S Paham ya Ini kenapa CI share nya 0,9 Dan NC 0,1 S ini Berasal dari sini Ini adalah S punya Ini punya P Kemudian Dibagi 10% nya Ke S Maka CI nya Tinggal 0,9 P Dan Untuk S nya Dibagi 0,9 Ke P Maka NC nya Dapat 0,1 S Income From S Bisa Dicari Dengan CI Tadi Dikurangi Dengan Spreaded Income P Atau 0,9 S Dikurangi 0,1 S Hasilnya Adalah 34,9 45 Kenapa kita pakai rumus ini Sebenarnya kita lihat Bahwa Income promise 90% Dia P Itu akan mendapatkan 0,9 Dari Sun income Tapi dia juga harus Bayar 10% Ke S Maka Maka 0,9 S Dikurangi 0,1 P Tadi sama Seperti yang di Treasury Kalau di Treasury Dia dapat Ini Kalau Saya lihatkan Di sini Income from S Ini dapat 0,9 Tapi juga harus Bayar 10% Jadi sama Ini juga sama Konsepnya sama Dapat 90% Dari S Namun juga harus Bayar 10% Dari P Ke S Sehingga nanti C itu Pump spread income Ditambah income From S 60 ribu Tambah 34 Ini menggunakan Cara yang Di sini Kita sudah bisa Ketemu Sekarang Kalau kita Bikin Bukunya Di P Bukunya P Maka akan Nyatet Case pada Investment In S 18 ribu Nerima Dividend 90% Kalikan 20 ribu Kemudian Dapat income Promise nya Kita tidak Pakai ngitung Tapi dari Hasil Ini tadi Kemudian Investment In S Pada Dividend Bayar Dividend Sebesar 3 Kemudian Kemudian Di sini Worksheet Worksheet Konvensional Kalau kita Lihat jurnal Di sini Hampir sama Yang saya Jelaskan Yang Di sini Ada Income Promise Ada Dividend Ada Investment In S Ada Dividend Sama Ya Di sini Ini Dividend Income Ini Income Promise Ini Adalah Dividend Yang Diterima Oleh P Ini Adalah Sisanya Investment In S 19,945 Non Controlling Interest 5055 Berasal Dari 0,1 S NCE XP 0,1 S NCE 0,1 S 0,1 Dikalikan S Di sini Tadi 50 550 Jadi Di sini Akan Ketemu 505 Di sini Penghapusan Ini Biasa Saja Ya Oke Ini 200.000 130.000 Kemudian Di sininya Adalah 296 154 Kemudian Di sini 33,846 Oke Kemudian Di sini Adalah 70.000 Dan Di sini Juga 70 70.000 Oke Kita lihat Datanya 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 Sama ya Datanya Investment S 226 154 70.000 Oke Sudah Oke Kemudian Bagaimana Ini Tambahan Jurnal Di sini Adalah Investment S Pada Investment In PAM Ini Untuk Menghapus Investment In PAM Kalau Yang Di Tresery Tadi Ada Satu Lagi Jurnalnya Di sini Adalah Menghapus Investment In Painya Menggunakan Tresery Stock Kita Kita Hapus Tresery Stok Menggunakan Metode Tresery Kita Hapus Investment In Pain Menggunakan Konvensional Langsung Ditutup Ke Investment In S Yang Yang Perlu Diperhatikan In Investment In S Di S Ini Ini Kan Tambah 70.000 Benar Ya Investment Tambah 7.000 Akibat Dari Investment In In PAM Berkurang 70.000 Sehingga Nanti Oke Oh Tidak Ada Buku Kertas Kerjanya Nanti Anda Bisa Lihat Kertas Kerjanya Di modul Atau Di Buku Bagaimana Nanti Kita Memperlihatkan Di Bagian Bagiannya Bukunya P Nanti Di Bukunya P Di Bukunya P Di Bukunya P Nilainya Nilainya Investment In S Investment In S Nanti Akan Berkurang Sebesar 70 Ribu Di Bukunya P Di Worksheet Nanti Akan Berkurang 70 Ribu Baru Nanti Di Jurnalnya Di Jurnal Eliminasinya Kita Tambahkan Disini 70 Ribu Oke Kita Lanjutkan Sekarang Yang Subsidiri Stok Mutual Health Kalau Yang Subsidiri Stok Mutual Health Disini Hanya Boleh Menggunakan Konvensional Approach Subsidiri Mutual Health Ding Kita Lihat P Memiliki S 80% Kemudian S Memiliki T 70% Dan T Memiliki S Sebesar 10% Persamaan Yang Bisa Kita Bikin Kalau Misalnya Kita Tanpa Melihat Alokasi Disini Adalah Yang Pasti Disini Adalah Spread Income Jadi Jangan Sampai Lupa Ini Spread Income Tersendirinya 112 Ditambah 0,8 S Karena Dia Punya 80% S Kemudian S S S 51.000 Ditambah 0,7 T Dan T Nya 40.000 Ditambah 0,1 S Nanti Anda Selesaikan Persamanya Kalau Kita Lihat Disini P Untuk Alokasinya P Net Income P Itu 100% Masuk Ke Consolidated Income Karena Dia Tidak Bayar Ke S Atau Ke T Namun Kalau Di T Dia Akan Membagikan 0,7 Ke S Dan 0,7 Ke NCA Dan Untuk S Dia Akan Membayarkan 0,8 S Dan 0,1 Ke T Sehingga NCA Itu adalah 0,1 Jadi NCA Punyanya S Itu adalah 10% Karena 70% Dimiliki 80% Dimiliki Oleh P Dan 10% Dimiliki Oleh T Sehingga NCA NCA Nya Adalah 10% Kemudian Kita Selesaikan Persamanya Yang kita Selesaikan Persamaan Adalah S Dan T Terlebih Dahulu S Dan T Terlebih Dahulu Disini S S Sama Dengan 51.000 Ditambah 0,7 T Dan T Nya Adalah 40.000 Ditambah 0,1 S Kemudian Kita Masukkan S S Sama Dengan 51.000 Ditambah 0,7 Dikalikan 40.000 Ditambah 0,1 S Sehingga Nanti 51.000 Ditambah 0,7 Kalikan 40.000 28.000 Ditambah Dengan 0,7 Dikalikan 0,1 0,07 S Ini S Kemudian 51.000 Tambah 28.000 Itu Berarti 78.000 Sama Dengan S Dikurangi 0,07 S Itu Ketemu 0,93 S Sehingga S S S Akan Ketemu 84.000 946 Baru Nanti Anda Cari T T T T T 40.000 Ditambah 0,1 S 8 4 9 4 6 Akan Ketemu T T T 48 4 9 5 Kemudian P P P P P P Baru Kita Masukkan 112.000 Ditambah 0,8 S S Tadi Ketemunya 84 9 4 6 Akan Ketemu 179 9 957 179 Disini Inilah total Consolidated Income NCSR Berarti Nanti 0,3 Dari T NCET NCA Expand T Dan Untuk S 0,1 S Oke Disini Ini ya Ini totalnya 23,043 Ini adalah NCA Untuk T Ini NCA Expand Untuk S Oke Kemudian Income From S Income From S Adalah 67 95 7 6 7 9 5 7 Yaitu Kita lihat Disini Bahwa P P Akan Mendapatkan 0,8 S 0,8 S Berarti Dia akan Dapat 0,8 Dikalikan 84 9 46 Ketemu 67 957 Kemudian Income From T Income From T Berarti Untuk S 0,7 T 0,7 Dikalikan T 48 4 95 Ketemu 33 9 46 Dan Tony Dividend Income 0,1 S Dividend Yaitu 3000 Oke Kita lihat Disini Untuk Mencari Income Promes Ini juga Bisa Seperti tadi Income Promes S Dari Dari Income Promes Ada Eliminasi Investment In S Ada Eliminasi Investment In T Kemudian Ada NCE Expense Ada NCE Expense T Untuk Jelasnya Nanti Silahkan Lihat Di Modul Dan Powerpoint Yang Lainnya Atau Di Bahan-bahan Yang Sudah Saya Upload Saya Cukupkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh